Intro Pelantikan Serentak Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC Partai Demokrat Sekota Cilgon Minggu 19 Suruhari 2023 bertempat di Royal Krakatau Cilgon yang dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Banten Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Kepala BPOKK Demokrat Banten Anggota Dewan DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten II yang sekaligus Ketua DPC Demokrat Kota Serang Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilgon Ketua Bapilu Demokrat Kota Cilgon Anggota Dewan DPRD Kota Cilgon dari Partai Demokrat serta para bacalik DPRD Kota Cilgon Haji Awap Esa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Cilgon menyambut langsung Ketua DPD Provinsi Partai Demokrat Haji Iti Oktavia Jayabaya dan sejumlah pengurus DPD lainnya Dalam pelantikan DPAC Partai Demokrat Sekota Cilgon pada hari itu pula bersamaan melantik Selikandi Partai Demokrat Sekota Cilgon dan secara selentak dihadiri oleh ribuan kader, simpatisan, dan masyarakat Kota Cilgon pelantikan selentak Dewan Pimpinan Anak Cabang atau DPAC Sekota Cilgon ini adalah salah satu mementum memperkenalkan para bacalik yang mana akan maju di kontestasi politik tahun 2024 serta konsolidasi dan pemantapan kader Partai Demokrat menuju Cilgon juara dan kemenangan 2024 Berikut wawancara Lugas TV Ada berapa DPAC yang dilantik untuk target 2024 seperti ini? Alhamdulillah kepada tim media Sokata Cilgon hari ini pelaksanaan pelantikan DPAC 8 kecamatan sudah selesai dilantik oleh Rantung Ibu Ketua DPD Partai Demokrat Terdokat Sebanten Ibu Hajjah Iti Oktopi Jayabaya, SMM Di hari Minggu tanggal 19 Februari 2024 ini Ya kenapa? Target 2024? Target semua harapan kita mencapai kursi 8 kursi harapan kita belum terkabul karena kesempatan itu ada alasannya ada partai kita yang tidak lolos itu kesempatan untuk merebut Ya sekarang jadi 2 kursi Insya Allah 8 kursi Mohon luar setelahnya dari media juga Tadi Bu Ketua mendukung Bapak sebagai calon menerapkan kalau menarget tanggal tadi seperti yang? Ya jelas kan tadi yang ngomong Bu Ketua ya dengan kejadian atau kegiatan ini yang tadinya tanggal 26 Februari dilaksanakan dilanjutkan tanggal 19 Februari sekarang sehingga mengumpulkan titik kader demokrat sangat luar biasa kursi tidak ada yang kosong penuh semua di luar gada ini ukur target menangan partai demokrat di kota Cilbon Bapak Calek sendiri Pak Bapak Calek kita yang untuk di zona-zona sudah terpenuhi kurang paling 5% yaitu keterwakilan gender yaitu perempuan untuk kaum laki-laki sudah cukup penuh semua kekurangan per zona 1 atau 2 binti jangan kita masih waktu masih panjang di bulan April sampai ke bulan September Pak Haji, kalau jadi wali kota di Cilbon nanti sektor apa yang paling diperhatikan sama Pak Haji? Bidang apa? Oh itu nanti kita kan nanti mengukur kekuatan Biasanya kalau Cilbon tutup sejahtera aja gitu aja kita menguatkan partai dulu Insya Allah kalau 8 kursi jelas kita harus mengusung dari partai demokrat tidak mengusung dari yang lain DPHC saya targetkan di zona 1 harapan 3 kursi yang sekarang ada Pak Rahmat nih ada incumbent ada yang Pak Rupaji ada yang lainnya juga untuk Cuan Danik kader-kader baru ada incumbent juga Pak Pak Mia sebagai kader militan kita muka-muka di bibin beliau menjadi 3 kursi harapan menop 2 kursi Pak Rupaji Pak Rupaji menarik suara seperti apa anak milenial gimana Pak justru melihat ini yang milenial yang ketua DPHC sekota Jualan milenial semua cuma 1 Perwin yang senior semua milenial 27, 28, 30 tidak ada yang di atas umur itu membuktikan bahwa milenial paling depan di partai demokrat sesuai cetumnya dan saya sendiri sebagai ketua DPHC milenial kan saya kan selamat surat bisa dijelaskan acara tadi acara barusan adalah acara pelatihkan untuk pengurus DPHC se-kota Jualan dan alhamdulillah acaranya berjalan bakar ini sebagai ketua DPHC se-kota Jualan jadi acaranya dari jam 2 sampai jam 4 jadi Pak Ciawab ini menjelaskan bahwa kita memanaskan mesin partai kota salah satunya dengan menggerakkan DPHC se-kota Jualan dengan adanya DPHC se-kota Jualan ini nanti kita akan membentuk ranting dan anak ranting untuk mensukseskan pemilihan 14 Februari 2024 Kang Muamar resmi terp dilantik hari ini ya nanti Kang Muamar di Dapil di calon sewan di Dapil di Dapil 2 kecamatan Cibeber di Cilegon Kang Muamar kalau sampai masuk kepada Parlemen Cilegon DPHC langkah apa apakah Kang Muamar akan bawa masalah Kang Muamar yang sudah lugas tipi liput itu masalah tanah wakab akan dibawa sama Parlemen kita siap memperjuangkan kita jadi masih tetap kalau memang tanah wakab tersebut belum selesai kita tetap memperjuangkan ke Parlemen tentunya kalau Kang Muamar di Mersi Biru tentunya akan berbicara dengan Pak Awap dan tentunya Ibu Itik soal kasus tersebut akan dibawa terus sampai ke atas kita nanti akan membawa kasus ini pokoknya sampai kita benar-benar bisa selesai kasus ini terima kasih atas waktunya Kang Muamar semoga sukses sampai BPN Abah Manpeci sebagai pembina atas digantiknya sebagai penasehat Partai Mersi Biru atas digantiknya Kang Muamar yang bukan juga anak Bapak apa saran dan pendapat atau rasanya bagaimana selain terakhir Alhamdulillah ya perlaksanaan pelantikan hari ini berjalan secara baik ya Alhamdulillah juga berjalan baik serta Jusen dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan ya Partai Demokrat ini di Jelengor menjadi partai yang paling besar menjadi partai pemenangnya saya sebagai Pernasehat daripada partai di Kota Cilpon ini merasa bangga dan akan saya perjuangkan sampai partai ini terkenal besar di Kota Cilpon di Jelengor sebagai Pernasehat akan dibawa mas-mas wakaf ini sampai ke Pernase pendapat apa silahkan tentunya juga betul kalau nanti Allah mengizinkan juga anak anak saya ini masuk ke parlemen masuk ke apa namanya menjadi anggota DPR tentunya wakaf ini akan dibawa terus sampai ke pimpinan tertinggi sampai mungkin juga mudah-mudahan nanti yang terpilih juga presidennya presiden dari partai kita akan begitu ya dan ini nanti akan dibawa sampai ke pusat sampai cintas dan selesai sampai cintas selesai terima kasih Abas Kang Barul Arifin dengan Kang Barul Arifin posisinya di Persibiru sudah mau sebagai ketua DPR Kecamatan Coba apa rasanya atau saranya setelah asrah pelancikan hari ini Alhamdulillah setelah terlaksana pelancikan Ketua DPHC pertama Ketua DPHC saya sebagai Ketua saya akan berusaha sekuat tenaga gimana caranya terutama untuk hubungan saya juga Bang Wamar supaya menang di DAPL 2 dan khususnya untuk Partai Demokrat kalau bisa Kota Cilegon kita birukan supaya di Cilegon juara yakin semua dengan pendapat kakak ya untuk DAPL siap yakin dengan Bismillah dengan niat yang kuat yang teguh siap berjuang mungkin sampaikan kepada sahabat UKASIB mendukung anda di Merkibir silahkan oke siap terima kasih kepada pemeriksa semuanya sahabat saudara-saudara di masyarakat Kota Cilegon intinya mari kita bersama-sama kita sukseskan memilu tahun 2024 14 Februari mari kita bersama-sama birukan Kota Cilegon kita menangkan Partai Demokrat dan di DAPL 2 terutama kita menangkan Pak Wamar Aliuddin menang 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 Allah Akbar terima kasih Pak Wamar Aliuddin dan Bapak Ketua DPR Jakarta Cilegon untuk kembali menang mengambil gambar kedua salam izin Ibu satu dua tiga baik mengambil gambar kemudian dengan hormat kepada Bapak Farid baik pengambil gambar kedua salam komando izin Ibu satu dua tiga selanjutnya kedua tangan membentuk lambang bintang mes resmi sudah pengukuhan Ketua Srikandi Demokrat Sekota Cilegon berikan temukan yang paling mariah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 1,2,3 1,2,3 1,2,3 3,2,1 3,2,1 3,3,2 4,3,2 5,1,2 5,1,2,3 6,3,2,3 5,1,2,3 6,3,3 5,1,3 7,4,1,3 7,4,3